Intro Halo guys, di video kali ini ada beberapa info menarik yang harus kalian tonton Mulai drama Zao Lose yang akan tayang, drama baru Mille Sui, serta keinginan netizen untuk melihat Reba dan Jukayang yang bermain dalam satu drama lagi Jadi silahkan duduk manis dan tonton video ini sampai selesai Drama baru Zao Lose dan Sukayang, A Female Student Arrives at the Imperial College, ungkap tanggal tayang Drama A Female Student Arrives at the Imperial College mengumumkan jadwal tayang pada tanggal 22 September 2021 di Tencent dan juga Yoku Serial web ini dibintangi oleh Zao Lose dan Sukayang, Ren Hao, An Yongchang, Aor Wipeng, Du Yu, Li Xingyao, dan Zhang Yue Drama ini disutradari oleh Su Pei San dan ditulis naskahnya oleh Li Lin, Li Kyung, Li Penggyu, dan Wang Chiani Tencent Penguin Pictures dengan Yui Kai Entertainment, Xiron Entertainment, Ling Hei Media bersama-sama memproduksi drama kolosal ini Drama ini sendiri diadaptasi dari novel populer Kampus Pemuda yang ditulis oleh Hua Kianshi Bercerita tentang Putri Tunggal Sima Sanggong, Sangki yang memutuskan untuk masuk ke Imperial College Untuk menyelesaikan kontrak perjudian dan menjadi teman sekelas dengannya Satu-satunya Putri Sangki yang diperankan oleh Zao Lose dari Grand Marshal menyetujui perjanjian karena taruhan Dia ditugaskan untuk membuat Yan Yunsi, Tuan Muda Nomor Satu Kerajaan Yan, menerima kantong sulaman dan undangannya ke Festival Lentera Jika dia tidak berhasil, dia harus menggantikan musisi terkenal untuk tampil di festival Awalnya, Sangki mengira ini akan menjadi tugas yang mudah, namun dia diusir setiap kali dia pergi ke Yan Manor Ketika dia tahu bahwa Yan Yunsi sedang belajar di Imperial College, dia memutuskan untuk masuk ke berguruan tinggi untuk menyelesaikan misinya Setelah berbagai upaya memohon dan bujukan oleh ayahnya, Kaisar akhirnya menerima permintaan Sangki untuk mendaftar ke Imperial College Jadi dengan teman masa kecilnya yang baik, Suho Wenyuan dan Tuan Muda Berserah Gambrokat lainnya Dia memulai kehidupan kampus dan menjadi satu-satunya siswi yang terdaftar di Imperial College dalam sejarah Drama Miles Wei dan Panmei Yei tayang Setelah sukses lewat drama Unforgettable Love, Miles Wei dalam waktu dekat ini akan kembali menyampa penggemar di drama barunya Drama berjudul If Voice Has Memory dijadwalkan akan tayang pada 28 September 2021 Artinya pada akhir bulan September ini akan banyak drama baru yang tayang Di drama ini, Miles Wei akan beradu akting dengan Panmei Yei, bintang drama Miss the Dragon yang sempat tenar beberapa waktu lalu If The Voice Has Memory bercerita tentang seorang gadis bernama Yulusi yang memiliki suara yang unik Yulusi yang diperankan oleh Panmei Yei memiliki mimpi sebagai aktris pengisi suara Dan ia bekerja keras demi mewujudkan mimpinya itu Demi mencapai mimpinya, Yulusi akhirnya bertemu dengan Linan yang diperankan oleh Miles Wei Permata tersembunyi di sebuah angkatan kerja elit Keduanya bersama-sama membahu dalam menjelajahi dunia suara Sampai akhirnya, Yulusi menemukan fakta bahwa Linan ternyata seorang pria yang penuh rahasia Terlebih, keadaan semakin diperparah dengan penyakit Alzheimer ayah Yulusi Yang dihidapnya tiba-tiba sehingga Yulusi harus menggunakan suaranya demi mengembalikan ingatannya Drama ini akan tayang sebanyak 32 episode Raih banyak penghargaan netizen minta UR McGlory dilanjutkan ke musim kedua Yep, drama UR McGlory bisa dikatakan menjadi drama superhit pada tahun ini Dengan lebih dari 3 miliar kali jumlah tonton dan sampai sekarang pun masih banyak yang menonton drama ini Setelah mengakhiri dramanya pada beberapa waktu lalu Banyak netizen yang meminta UR McGlory dilanjutkan ke musim berikutnya Hal ini tak lepas dari chemistri para bintang utama Yang Yang dan juga di Rabadil Murad Yang berhasil memikat hati para penonton Sampai saat ini pun mereka masih menjadi couple paling hit dan paling romantis pilihan netizen Tidak hanya di China, penampilan mereka di Indonesia pun menjadi hit Banyak netizen mengakui jika mereka menonton drama tersebut lebih dari satu kali Beberapa pencapaian pun didapatkan dari drama ini Menjadi drama paling banyak ditonton pada bulan Agustus-September Sampai pemain dan pemerannya juga berhasil mendapatkan pencapaian Ya tentu saja di Rabadil Murad mendapatkan aktris paling favorit melalui drama ini Bisa dibilang Reba menjadi salah satu ratu drama China Aktingnya tak perlu dipertanyakan lagi Karena bisa membuat para penontonnya menjadi buffer Ketika melihat romantisme antara Reba dan juga Yang Yang Sampai akhirnya banyak netizen meminta mereka untuk bermain drama lagi Melanjutkan Yorah McClury ke musim kedua atau bermain lagi di drama lainnya Fans couple yang di selalu menantikan hal ini terrealisasi Namun yang muncul malah kabar jika Reba akan bermain drama baru dengan Sang Yi Xing berjudul Paul Lightning Kabarnya Reba akan memerankan versi dramanya Sedangkan Zhao Li Ying akan memerankan versi filmnya bersama dengan Liu Haoran Proses syuting untuk dramanya akan dimulai pada bulan Desember nanti Tentunya kabar ini masih bisa berubah sebelum ada pengumuman resmi dari pihak terkait Nah guys siapa nih yang ingin melihat Reba dan juga Yang Yang Bermain dalam satu drama lagi Silahkan komen-komen di bawah Tahun lalu layar hijau memberitakan jika syuting franchise again season kedua sedang dipersiapkan Pemberitaan saat itu mengutip Sina TV yang menyatakan jika dari dokumen laporan J1 Media untuk para investor Terungkap bila franchise again season kedua merupakan salah satu dari beberapa proyek yang dipersiapkan studio film itu Berita ini muncul setelah penulis novel franchise again dinyatakan bersalah di pengadilan karena kasus plagiat Dia didenda dan diharuskan menulis permintaan maaf di Webu Berita itu merupakan pukulan bagi para penggemar yang menantikan season kedua drama yang dipintangi oleh Zhao Ling dan juga Lin Gengsin Sayangnya hingga berbulan-bulan tidak muncul informasi terbaru terkait status syuting franchise again season kedua Yang kita dengar malah Zhao Ling dan juga Lin Gengsin sibuk dengan proyek drama baru mereka Kemudian awal tahun ini muncul berita menghiburkan jika Zhao Ling dan juga Feng Shao Feng resmi berpisah Pada Mas September 2021 muncul berita jika syuting season kedua drama itu sedang dipersiapkan Berbagai media di China mulai memberitakan rumor ini Sayangnya media di China tidak menyatakan dengan jelas sumber rumor yang kali ini Dilihat dari screenshot dalam pemberitaan sepertinya sumber rumor itu masih diambil dari laporan Chi Wen Media kepada para investor Jadi belum ada bukti yang konkret terkait persiapan syuting franchise again musim kedua ini Rumor terbaru menyatakan ada kemungkinan jika Zhao Ling akan kembali memintangi drama ini Tapi Lin Gengsin dan para pemeran pendukung lainnya dinyatakan sulit untuk kembali Lin Gengsin saat ini sedang sibuk syuting beberapa drama modern setelah sebelumnya sempat rehat dari industri hiburan Sedangkan para pendukung lainnya seperti Li Qin, Sandow, Deng Lun, Xing Shaolin Status mereka sekarang bukanlah aktor pendatang baru Karir masing-masing artis ini melesat setelah mereka memintangi Princess Again Deng Lun menjadi populer setelah dipasangkan dengan Yang Si dalam drama Ace of Love Film barunya dengan Mark Chow juga tayang baru-baru ini yaitu Yin Yang Master Dream of Eternity Sedangkan beberapa drama Li Qin sendiri tayang dua tahun belakangan ini Ada dramanya dengan Xiao Shen dan juga Darren Wong, The Wolf Lalu drama The Song of Glory, My Dear Guardian, dan Tears in Heaven Tayang dalam dua tahun terakhir ini Xing Shaolin juga populer setelah dia dipasangkan dengan Liang Ji dalam The Eternal Love Season 1 hingga ketiga Lalu dramanya You Are My Destiny Masing-masing drama ini memiliki penggemar yang banyak Drama barunya dengan Soe Hu dan Cute Programmer akan tayang bulan ini Pada dasarnya, bila tim produksi ingin para artis ini kembali untuk Princess Again kedua Bayaran mereka akan lebih tinggi dari season yang pertama Hal ini karena masing-masing artis ini sekarang adalah para bintang papan atas Karena media di China tidak menyertakan bukti konkret yang baru terkait status proyek drama Princess Again season kedua Ada kemungkinan jika rumor yang muncul ini hanyalah rumor Yang dibuat untuk memanfaatkan antusiasme para penggemar drama ini Jadi kalian jangan terlalu berbanyak sebelum ada pengumuman resmi atau bukti yang kuat Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.